Ini lawan, kita bisa katakan begitu, kompetisi pencah-presenta kali ini hanya satu, lawannya Pak Perwe, yaitu Pak Jokowi. Tapi sesungguhnya Pak Jokowi juga merupakan teman lama Pak Asim ya, Pak Asim ini, sudah kenal lama. Ya, cukup lama, sejak bulan November 2008. 2008? Ya, waktu itu beliau kan wali kota Solo ya. Jadi ketika beliau wali kota Solo Pak Asim sudah ikut, maksudnya sudah kenal dekat dan membantu Pak Perwe. Iya, waktu itu saya diundang ketemu beliau November 2008, terus saya sama asisten saya ketemu, terus diberikan paparan oleh beliau. Dan saya juga cukup senang dengan paparan itu, bahwa beliau berhasil ya Solo-Ola ya waktu itu, untuk ya berprestasi ya, menghasilkan beberapa hal yang cukup bagus ya, menurut saya waktu itu. Wali kota, termasuk yang periode keduanya Pak? Ya, termasuk, itu kan periode pertama, yaitu 2008 ya, baru tiga tahun wali kota Solo. Kemudian periode kedua Bapak juga dukung lagi Pak Jokowi untuk wali kota Solo? Saya dukung ya, dukung moral saja, saya tidak dukung dengan dana. Dengan dana, kenapa waktu itu bisa Bapak dukung untuk masuk ke Jakarta Pak Jokowi? Ceritanya seperti apa? Kan saya selama satu setengah tahun ini sering ketemu beliau, saya waktu itu minta, Pak, saya kan bilang Pak Jokowi saya tidak akan minta proyek apapun, bisnis. Saya tidak akan minta. Saya minta Pak Jokowi untuk bunuh yang bersih, yang anti korupsi, yang bersih, itu saja. Tapi, satu ketika saya ketemu, saya bilang Pak, kalau memang Bapak perlu seorang yang cinta hewan, yang sayang sama binatang, ya saya menawarkan diri, kalau bisa saya mau jadi pimpinan dari Kebun Binatang Ragunan. Itu Desember 2012, saya ingat itu. Dan beliau bilang, oke, tidak perlu melamar, saya setuju sekarang, ya. Kan saya akan angkat Anda sebagai pimpinan dari Kebun Binatang Ragunan. Nah, disitu saya sering ketemu berhubung dengan itu sebetulnya ya, dengan urusan Kebun Binatang. Ya, dua minggu sebelum deklarasi, saya ketemu beliau dengan asisten saya, Yaakoban, ya waktu itu beliau membantah, memwaju. Beliau bantah. Bapak bertanya langsung? Ya, kami bertanya, kami, ya secara tidak langsung bertanya, beliau bantah, beliau bantah. So, disitu, ya. Nah, saya kaget. Saya kaget waktu deklarasi, kok bisa begitu? Oke. Dan sampai sekarang belum hubungi saya, belum, apa, belum hubungi saya ya. Pak Prabowo sekarang sudah maju sebagai calon presiden, kemudian ada yang beranggapan, kemudian tadi kata Bapak, Patriotik, Patriotik, kemudian nasionalis. Tapi, apakah ini yang akhirnya diasumsikan orang, Prabowo ini jadi anti Amerika? Benar atau begitu? Bukan, bukan. Prabowo, apa, bisa dikatakan pro Amerika, tapi dia juga pro Rusia, dia bisa dikatakan pro China, pro Australia. Itu saya kira dia bukan lelucon ya, bukan dagelan, bukan canda. Canda, ya, dia mau baik sama semua pihak, ya. Bahwa dia sampai saya selama ini tidak bisa dapat visa ke Amerika, ya, Pak Prabowo bukan sendirian. Banyak orang yang tidak bisa dapat visa, bukan hanya dia, cukup banyak orang yang belum bisa dapat visa ke Amerika.